Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua lapisan masyarakat Provinsi Jambi untuk saling menghormati, serta menjunjung tinggi toleransi beragama di bulan suci Ramadan. Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua lapisan masyarakat Provinsi Jambi untuk saling menghormati, serta menjunjung tinggi toleransi selama bulan suci Ramadan. Hal ini guna menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama. Al-Haris mengatakan bahwa selama Ramadan ini, semua lapisan masyarakat menghormati umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain itu, Al-Haris juga mengimbau kepada warung-warung makan untuk tidak membuka warungnya pada siang hari, kecuali di lokasi-lokasi yang mayoritas dihuni umat non-muslim. Selain itu, Al-Haris juga mengimbau agar masyarakat dapat melakukan hal-hal yang sifatnya mendapat pahala, seperti memperbanyak sedekah, beribadah, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, Al-Haris juga menghormati umat Ramadan. Semua kita hormati umat Ramadan, yang non-muslim juga hormati umat Ramadan. Dan saya ingin yang biasanya orang baru-baru buka sehari dengan buka siang hari. Kecuali di repasifikasi yang memang banyak non-muslim. Yang kedua, biasakan orang ini banyak dibatuh di masjid. Jadi, orang-orang sempatnya, orang-orang sempat. Ada sedekah, banyak beribadah, kemudian ada saling membantu orang, yang salah, orang, 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 orang. Yang ketiga, waktu semua aktivitas kita robah kelahan-lahan. Itu semua berbeda, berbeda dengan kesempatan yang lain. Sebenarnya, sebenarnya ini penuh kita beribadah, kemudian juga kondisi damai pencerahan sampai ke tinggi. Heru Syaputra, Cek TV, Melaporkan.